Selamat pagi, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Kartu Pony, Exotic and Rare Plants. Kita akan berbagi tips hari ini, kita akan melakukan perbanyakan agave, jadi intinya untuk memicu anakan dari agave ini salah satu caranya adalah mematikan titik tumbuh dari agave tersebut. Jadi umumnya ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu kita akan bahas nanti dua-duanya untuk caranya memperbaikannya agave dengan cara mematikan titik tumbuh dari agave tersebut. Kita akan menggambarkan caranya, tipsnya yaitu agave ini akan kita ambil bagian atasnya. Untuk kemudian bagian bawahnya kita harapkan bisa tumbuh individu baru. Biasanya kalau cara yang begini kita namakan potong pucuk ya, jadi nanti dari potongan bawahnya akan keluar anakan-anakan. Yang kedua adalah sistem belah, jadi nanti kita akan belah dari atas ke bawah, berarti vertikal ya, kita belah jadi dua intinya. Jadi nanti bagian belahannya kiri maupun kanan, nantinya bisa tumbuh individu baru. Untuk cara yang pertama, cukup kita siapkan bahan alatnya, pisau yang tajam. Kalau bisa panjang dan lancip, jadi untuk eksekusinya lebih mudah, hati-hati. Hati-hati terkena sajam ataupun terkena durinya di tanota. Oke kita mulai aja, mestikan induk yang akan kita eksekusi ukurannya mumpuni ya. Oke, jadi jangan terlalu kecil. Oke, kita ambil bagian pucuknya seperti ini. Mesti disiksa ya biar cepat beranak. Wow. Wow. Saya lihat, kita akan membuat suatu tuuk yang sudah cukup. Kalau saya menolong adil semua tiga, ini saya mahu untuk menghabisi jika, saya bayangkan suatu ke dalam video. Seperti itu, saya akan membuat suatu tuuk. Saya akan melihat suatu tuuk yang akan diperlukan, saya akan membuat suatu tuuk. Udual, saya akan membuat suatu tuuk yang lebih baik. Saya akan melepas tuuk yang lebih baik. Dibatakan suatu tuuk. Tidak pasti tanpa ini segar tersebut melapati tuuk. untuk resiko setelah melakukan ini bisa aja tanaman yang kita eksekusi ini mati busuk harapannya sih bisa keluar anakan ya tapi kadang di luar ekspetasi malah busuk Hai teman-teman enggak Oh ya kita tambahkan fungsi dia di bekas luka Oke usahakan setelah pemotongan ini jangan terkena air dulu lukanya setelah kita oleskan fungsi dia untuk anti-cacahnya bisa ditaruh nggak bisa buat buku aja ini nanti buat kompos setelah kita oleskan fungsi gel untuk anti-jamur usahakan jangan terkena air luka yang baru disayat jadi kita akan siram nanti tiga hari kemudian usahakan siramnya jangan langsung dilukanya tapi di pinggirin aja harus extra hati-hati untuk cara yang kedua ini cukup susah jadi kita harus belah gafe ini bener-bener di tengah kalau kalau enggak di tengah hasilnya juga kurang seperti yang kita harapkan jadi ini memang perlu jam terbang tinggi untuk cara yang ini kita kita bener-bener Hai bener-bener pembelahnya harus kita dan mengandalkan keberuntungannya kayaknya yang jam terbang tinggi pun tuh tadi Oh ya Oh ya bener-bener terbelah ya pasti tengah terbisa diganjel ya biar Bapak dikenjel gitu biar bener-bener terpisah jadinya jadi enggak enggak sampai lagi dari sampai bawah ini bener-bener jadi dua bagian dan nggak perlu pindahkan tapi itu masih 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 ada akarnya ya masih masih jadi masing-masing tetap ada akarnya tapi secara bagian sudah terpisah menjadi dua sampai ke bawah kita enggak perlu pindahkan bagian yang terpisah itu dipot biar aja disitu karena kalau kita pindah kemungkinan akan mati ya malah stres jangan lupa kita olesi fungsi dia di lukanya nah ini juga sama perakuannya setelah dibelah usahakan jangan terkena air untuk lukanya meskipun ini udah kita kasih nanti jambu untuk menghindari pembusukan jadi ada dua cara ya umumnya yang dilakukan petani untuk memperbaik daunnya agave intinya adalah menghilangkan titik tumbuh dari tanaman tersebut ini adalah contoh yang telah kita lakukan cara yang pertama kita ambil bagian pucuknya cara yang kedua adalah membelah secara seimbang di tengah-tengah Oh ya untuk cara yang pertama ini ada kelebihannya juga jadi untuk daunnya daun agave yang banyak yang akan diperbanyak untuk bagian atasnya kalau masih utuh artinya tidak tidak apa tidak hancur daunnya enggak enggak lepas itu potongan atasnya bisa kita tanam lagi dan kita akarkan jadi selain nanti ada tumbuh anakan di bagian bawah dan bagian atasnya juga bisa diakarkan nantinya akan menjadi individu baru ini hasil dari perbanyakan cara yang pertama tadi akan muncul beberapa anakan seperti yang kita harapkan ya biasanya akan mulai muncul sekitar titik-titik tumbuhnya anak-anakan baru ini akan tumbuh kira-kira tiga minggu setelah eksekusi ya kalau enggak ada kendala ini kebetulan dari hasil perbanyakannya kita dapat 5 individu ya terus dia akan tumbuh di atas maupun di samping akhirnya dia akan tumbuh di bonggol yang tersisa sebenarnya ini kita dapat 6 individu ya satunya udah saya potel jadi ini sudah saya akarkan dan sudah berakar ya ini dari potelan ini juga jadi dari satu agaf ini muncul 6 anakan sudah siap jual itu ya kalau ini sudah siap jual kalau sudah akar enggak masalah terima kasih terima kasih